Ketua KPK Vili Bahuri diketahui tidak hadir dalam debat terbuka soal polemik tes wawasan kebangsaan atau TWK. Sedihanya, Vili akan melakukan debat dengan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprabdiono. Menengkapi hal ini, PKK Buasora memberikan penjelasan. Debat terbuka soal TWK digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pada Kamis 3 Juni di ruang wartawan Gedung Merah Putih KPK Jakarta. PLT jurubicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya pada Jumat 4 Juni mengatakan bahwa surat debat terbuka tersebut sudah diterima oleh pihaknya. Menurut Ali, ketriak hadiran Vili dalam debat tersebut karena ingin mengakhiri polemik di ruang publik terkait dengan Ali status pegawai KPK menjadi ASN. Ali berujar, debat yang dilakukan di area Gedung Merah Putih KPK itu merupakan area publik. KPK disebut Ali juga menyayangkan dengan gelaran debat yang diadakan di ruang pers tanpa pemberitahuan. Sedihannya, debat terbuka itu akan mempertemukan Firli Bahuri dengan Giri Suprabdiono. Giri diketahui merupakan satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Acara debat ini juga dimoderatori oleh jurnalis Najwa Sihab. Dalam acara tersebut, Giri menilai bahwa TWK justru menyingkirkan pegawai-pegawai yang mempunyai kesungguhan dalam memberantas korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana yang menjadi pembuah acara debat mengatakan telah mengirimkan surat resmi ke KPK terkait dengan undangan kepada Ketua KPK Firli Bahuri untuk bisa datang ke debat terbuka tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!